Sobat Apu Kret ini saya sekarang lagi ada di event ini bicycle jadi Indonesia's largest bicycle and sport exhibition oke ini 2021 ya ada vitamin awards ya ini sebenernya tahun 2022 tapi ya kita lihat apa aja di dalam semoga ada yang menarik dan pengen kita intip lebih detail oke kita udah di dalam ini mostly memang road bike nih disini bisa dilihat ada apparel juga sini ada Rope One ini custom atau ini mas? custom ya? Renault dari Batu Tromoli ya? Renault ini titanium titanium ini stainless steel di atas Tromoli lebih ringan anti-karat berbagai line up ya ini gravel ya berapa eh berapa kalau sepedanya? rem only rem only 7,5 kalau yang titanium di 17,5 bisa refresh size gitu? bisa ini bukan XTS, XTS nanti fleeting oke 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 sebenernya ini sih yang paling paling menarik dan menantang The Legend brake nya ini harus depati apa nempel si ban ya untuk berhenti naiknya gimana nih? jadi lu manjat dulu dari sini satu dua baru ke oke sekarang saya lagi ada di stunnya Nuenco nih ini dia jenis berbagai macam e-bike ya tapi e-bike yang ya guys model chopper ini yang City Coco ada yang pake shock ada yang full rigid dan ini di depan nih yang udah cukup banyak di custom ya sama emasnya ini model chopper gini kan pak oke ini tadi di kunci siap woi wuhuu kenceng pak tarikannya pak ada modenya lagi 1,2,3 yang satu itu katanya sampai 25 ya tapi tarikannya tuh langsung ngejepret gitu pak wuhuu gokil ini yang ini yang ada shocknya harganya 17-an apa ya kalau yang biasa nih 70-an apa 18 gitu oke ada lampu depannya dia integratednya oke ini speednya sampai katanya sih 30-35 ya kenceng banget untuk Sally dan untuk baterai sendiri udah cukup rapih naroknya jadi nggak apa namanya nggak ada di mana-mana maksudnya kelihatannya lebih sleek gitu ya dari sisi desain ini saya coba untuk untuk bobot sendiri sekitar 20-an om ya 20-an ya lipat 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 ya ini masih compact masih bisa dilipat harga berapa tadi 14,5 14,5 ya untuk harganya ini ada macem-macem ya brand ada BMC sama Orbease yang paling banyak dia ada gravelnya juga ini halo keren juga nih gravelnya nih buat kemarin tuh yang apa unsupported ride bisa pakai ini cocok kalau saya sih pak Orbease ini e-bike nya juga termasuk leading juga ya petanya yang paling ringan itu untuk e-bike nya ini masih mau sih kalau ngasih cuman kalau saya sendiri arahnya itu udah oke nya gue nanti ke depan kalau punya sepeda lagi Enduro e-bike tapi nggak apa-apa kalau dikasih ini mau aja jadi nyenggol doang gue kalau penggemar road bike datang ke sini seneng banget karena nggak tau seneng apa makin stress ya karena terlalu banyak godaan gitu cuman ya anyway 221 ya juta wow ini katanya bisa sampai 40 km per jam jadi dia pakai e-bike conversion kit seperti di lihat di sini nih untuk baterai dan segala macam ditaruh di front block motornya dia pakai di front hub ya biasanya kan kalau motor itu di belakang nih nah dia di depan rasanya kayak gimana ya kita coba ini baru mode 1 apa itu oke oke wuh wuh gokil kenceng untuk respon kita harus beberapa saat dulu ya baru dia ke laten on dan rada ini rada tarikannya ya memang harus coba di jalan sih terutama tanjakan seberapa ngebantu dan ini kayaknya semua seli bisa dipasang oke biasanya kan kalau motor ini berarti di belakang ini berarti depan pak ini kalau mau pasang begini berapa pak 6.000 6.000 dapat apa aja nih ini 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 buat speedcenternya total oh ini bekas tadi ya belum kembali tadi ya oke oke siap siap ada pengaruh yang terus pedal asis pedal asis di dalam pedal asis di dalam oh di BB di taruh di iya iya BB kotak BB kotaknya oke sama ini pak yang ada di mana-mana pak maka tadi kalau lagi ngebut iya kan iya karena cut up dan mati oh gitu ini juga mati tuh total semua mati kalau ini dipenjat remnya iya siap karena disini ada pengaruh yang banyak kabut karena dia kita memikir safety nya ah iya sama kap depan full set trim trimnya kita punya di ukuran 16 plus 20 plus sama yang lebar yang tipe Brompton yang lebar 75 oh ada ada disitu ada tritotanya yang putih nah kalau kita pakai yang lebar 1 jangan ada display nya ini kalau saya beli pasang sendiri atau di oh gitu oh jadi pak saya mau pasang nih datang nih alamat jelas saya datangin saya tipenya apa dulu share tipenya oke tipenya kita semua apa saja kita tanyakan apa aja siapin sini telinga nomor ada tiga putih silver ini juga bisa diri saat ini berarti baru Sally ya untuk Sally saat ini oke bisa menarik lagi USB ada USB wah powerbank gitu terus kita dirilis yang menariknya lagi ada lock oh ada kuncinya itu penting tuh berat sekitar 1,1 saya ngeceras bawa denong bisa nih bisa kan kita kasih adapter oh ini disini ya colokan ya iya setelnya yang tinggal gas gimana tadi yang tinggal gas mantap ini yang gini nanti 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 oke sobat upgrade di depan saya ini udah ada sepeda gravel dari windspace windspace gitu dan sudah ada orang juga dari windspace mas siapa? dengan alui om dengan mas alui mas iya ini saya sempat lihat kemarin di youtube ya orang luar sih japan road trip atau japan apa gitu dia bahas khusus tentang si windspace ini windspace g2 gitu ya dan saya memang pas ngeliat ini termasuk beberapa bukan breakthrough sih karena dari segi lekukannya juga ini cukup agresif ini mas betul dan memang ini gravel untuk apa nih sebenarnya ada ini gak tipikalnya jadi dari windspace ini frame g2 ini disebutnya jack of all trades om dia bisa di setup sesuai yang kita mau i see om mau sepeda touring bisa mau agresif racing gravel bisa oh gitu mau untuk sebagai road bike yang all rounder juga bisa kebetulan ini sekarang di set sebagai road bike all rounder all rounder ya untuk audax yang jarak-jarak jauh kemarin di setupnya seperti itu makanya pakai ban 30 cm oke i see handlebar nya gak terlalu lebar dan flare nya juga gak terlalu lebar saya lihat juga disini banyak lubang untuk catch ya entah bottle catch betul bisa ditaruh bento box di atas setelan bottle catch nya ada banyak di depan kiri ada juga buat panier belakang juga ada bisa untuk paniernya betul om jadi mau ngebut sampai minggat bisa 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 oke ini kemarin pas audax juga ada yang pakai ini iya kebetulan saya yang pakai ini kemarin yang 200 200 aja om teruji lah iya teruji kalau untuk kualitas karbonnya dia udah pakai japanis carbon jadi bukan karbon kan karbon ada macam-macam tuh ada yang China Korea Jepang betul ini kalau disini jual full bike atau frame kalau windspace itu cuma menawarkan frame dan wheel set dia nggak jual full bike betul ini berapa mas ini wheel set nya retail price nya 18.500 kalau frame set pameran 17.500 17.500 frame set itu frame set oh itu tuh oke ini udah dapet ada fork juga ya dapet fork dapet seat post carbon dapet headset headset ya iya oke semuanya ini bisa kabel dalam bisa bisa full internal cable nggak kelihatan disini ada jalurnya kalau pakai stem atau handlebar yang integrated dia bisa full masuk ke dalam masuk ke dalam ya iya bottom bracket dia apa nih besa om oh besa iya pakai derat jadi gampang mau ganti-ganti mau pasang crank MTB juga bisa kan kalau besa iya iya nah kadang kalau yang apa press fit itu kan susah tuh susah dan agak-agak bunyi kan kalau ini masih enak maintenance nya gampang umum ukurannya dimana aja misalkan lagi di luar kota rusak tari BBBSA gampang kan ini yang saya lihat juga disini untuk tari clearance nya cukup lebar banget ini betul bisa sampai 50 50 ya berarti dipasang ban MTB pun kayaknya masih bisa 650 B 50 bisa masuk masih bisa masuk ya oke jadi setup nya bisa banyak dibuat road bike pun yang agresif enak ini kan kayak ini sekarang stamp nya minus 17 oke jadi buat setup road bike aerodinamis masih enak enak siap ini apa jack apa tadi jack of all trades jadi terserah jadi kalau saya disuruh pilih nih diantara semua windspace kalau pengen cuma punya satu ini saya pilih ini ya siap iya oke om thank you banget nih untuk preview nya siap siap om nanti saya paling coba boleh om silahkan dicoba oke sobat upgrade seperti itu untuk detail nya nanti bisa dilihat ya siap om thank you banget ya thank you om sama-sama silahkan dicoba boleh om coba cari tangga kalau diturunin tangga udah gak apa-apa yoi untuk stamp nya panjang tapi tetap oke gas buat rebutnya masih dapet sip oke oke